Prosesi kunjungan kerja Pangdam II Sriwijaya, Maijen TNI Agus Suhardi, diawali dengan tarian sekapur siri sebagai penghormatan dan selamat datang di bumi sepucuk adat Serempun Paseko. Setelah prosesi penyambutan, Wakil Bupati Sarolangun bersama unsur Forkopimda, mendampingi rombongan Pangdam Sriwijaya, membagikan masker kepada pengunjung serta warga yang berada di tempat wisata Ancol Sarolangun. Dilanjutkan dengan kegiatan sosial di halaman Masjid Raya Al-Falah Sarolangun dengan menyantuni anak yatim dan kaum duafa. Pangdam II Sriwijaya, Maijen TNI Agus Suhardi minta, agar di masa pandemi COVID-19 ini masyarakat terus mematuhi protokol kesehatan, terutama menggunakan masker saat berada di luar rumah. Kami tidak akan pernah bosan mengingatkan kepada masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan. Salah satu contohnya adalah menggunakan masker ini. Masker ini kan kita tidak menularkan dan kita tidak terpulang. Nah, saya bilang dengan anggota, kitalah sebagai penjuru menggunakan masker sebagai contoh. Kunjungan kerja Pangdam II Sriwijaya ke Kabupaten Sarolangun didampingi dan Rem 042 Garuda Putih Jambi dan Dim 0420 Sarko serta unsur Forkopimda, OPD, dan tim PKK Kabupaten Sarolangun. Edi Kusnadi, TV Rijambi melaporkan.